Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma Warzukuna fahma Rabbi shrahli sadari Wayasirli amri Wahlul uqqda tamil lisani Yafqahu qawli Amma Badu Selamat datang ke Bali Di channel Menebar Hikmah Marhi Berkah Para sahabat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memotivasi kita Untuk melakukan sebuah amalan Setelah kita selesai Ibadah sholat dan Sesaat sebelum kita tidur Amalan ini Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sangatlah ringan Tetapi pahalanya sangat Dahsat akan mengantarkan Kita masuk ke dalam surga Namun sayangnya Sedikit sekali Yang mau Dan mampu Mengamalkannya Nah para sahabat Menebar Hikmah Marhi Berkah channel Sebelum lanjut Kepada para sahabat Yang baru pertama kali Bergabung di channel ini Dengan kerendahan hati Saya mengajak para sahabat Semua untuk mendukung Da'wah di channel ini Yaitu dengan cara Menjadi subscriber Channel ini Silahkan para sahabat Mengklik tombol subscribe Kemudian klik pula Tombol locengnya Dan pilih Tombol loceng yang berdering Bagi yang sudah bergabung Dan telah subscribe Saya mengaturkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Semoga semua harapan Dan doa para sahabat Digabungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Tetang amal ringan Setelah sholat Dan sebelum tidur ini Imam Nawawi Dalam kitab beliau Al-Adhkar al-Nawawiyah Menyebutkan hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud Imam An-Nasai Dan Imam Tirmidhi Yang bersumber Dari sahabat Abdullah bin Amr Radhiallahu anhumah Bahwa baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Khoslatani Atau Qallatani La yuhafidhu Alihima Abdu'n muslimun Illa Dakhalal jannata Huma Yasirun Waman Ya'malubihima Qalilun Ada dua buah amalan Yang tidaklah Seorang muslim Penjaganya Dan rutin Mengamalkannya Maka kelak Dia akan Masuk ke dalam Surga Dua amal ini Sebenarnya ringan Untuk dilakukan Tetapi Sedikit yang mau Dan mampu Mengamalkannya Dua amalan ringan tersebut adalah Yang pertama Setelah selesai Ibadah Sholat Membaca Subhanallah Sebanyak Sepuluh kali Membaca Alhamdulillah Sepuluh kali Membaca Allahu Akbar Sepuluh kali Sehingga Totalnya Tiga puluh kali Dan itu Jika dilakukan Setiap selesai Selama Lima Waktu Maka Totalnya Seratus Lima Puluh kali Dan dalam Timbakan Amal Dilipatkan Dekatkan Sepuluh kali Sehingga menjadi Seripu Lima Ratus Kali Kemudian Amalan ringan Yang kedua Adalah Ketika Akan tidur Sesaat Sebelum tidur Membaca Allahu Akbar Tiga puluh Empat Kali Membaca Alhamdulillah Tiga puluh Tiga kali Dan Membaca Subhanallah Tiga puluh Tiga kali Sehingga Totalnya Seratus Kali Dalam Baca Alisan Tetapi Senilai Seribu Kali Dalam Timbangan Amal Sebab Dilipatkan Sepuluh Kali Lalu Sayyidina Abdullah Bin Amar Berkata Aku Melihat Rasulullah Sallallahu Menghitungnya Dengan Tangannya Qalu Ya Rasulullah Kayfahumma Yasirun Waman Ya Ma'lubihim Qalilun Kemudian Mendikan Perjelasan Rasulullah Sallallahu Alhi Sallam Ini Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Bagaimana Mungkin Dua Amal Lanya Dengan Ini Sedikit Yang Mengamalkannya Qala Rasulullah Sallallahu Menjawab Setan Datang Ketika Seseorang Di antara Kalian Akan Tidur Lalu Membuatnya Segera Tertidur Sebelum Sempat Mengamalkan Amalan Ini Dan Setan Juga Datang Ketika Seseorang Di antara Kalian Telah Selesai Ibadah Solat Lalu Setan Memisikkan Kepadanya Dan Mengingatkan Keperluannya Lalu Dia Segera Beranjak Dari Tempat Solat Sebelum Sempat Membaca Amalan Ringan Ini Para Sahabat Merubah Himah Meri Berkah Inilah Dua Amalan Yang Ringan Yang Menurut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Banyak Orang Meninggalkannya Sedikit Yang Melakukannya Sebab Telah Kalah Dengan Bujuk Garsetan Ketika Selesai Solat Diajurkan Membaca Masih-masih Sepuluh Kali Subhanallah Alhamdulillah Dan Allahu Akbar Totalnya Sehari Semalam Setelah Semalam Waktu Adalah 150 Kali Dalam Hitungan Lisan Tetapi Senilai 1500 Kali Dalam Timbangan Lisan Kemudian Sebelum Tidur Membaca Allahu Akbar 34 Kali Alhamdulillah Dan Subhanallah Masih-masih 33 Kali Sehingga Totalnya 100 Kali Dalam Hitungan Lisan Tetapi Dalam Timbangan Amal Senilai 1000 Kali Nah Kedua Amalan Ini Memang Masih Banyak Yang Meninggalkannya Terbukti Setelah Selamat Lima Waktu Banyak Yang Segera Beranjak Di Tempat Solat Sebelum Sempat Membacanya Dan Sebelum Tidur Telah Pula Terlap Sebelum Sempat Mengamalkan Amalan Yang Keringan Ini Demikian Para Sahabat Mari Kita Berusaha Untuk Mengamalkan Amalan Ini Setiap Kali Selasai Solat Dan Sebelum Tidur Mari Kita Sempatkan Semoga Allah Berikan Kekuatan Kepada Kita Kekuatan Lahir Batin Untuk Mengamalkannya Dan Merutinkannya Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Insyaallah Barakah Insyaallah Barahman Fadudah Akhirat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai